Doroti membeli camilan ke toko terdekat, dan dia tidak mengharapkan akan bertemu dengan mantannya. Oh, halo. Benar-benar kejutan. Apa kabar? Hai, aku akan segera menjadi ibu. Oh, selamat. Baiklah, kurasa aku harus pergi. Di mana barang-barangmu? Ini, pindailah. Apa? Ini, terima kasih. Carol suka berbelanja, tapi itu mungkin jadi mimpi buruk saat dia bertemu mantannya yang menyebalkan. Aku punya ide. Dia tidak melihatku. Oh, leganya. Ups. Santa harus sangat berhati-hati. Anak-anak tidak boleh melihatnya bekerja. Sembunyi. Ayo cepat. Lihat, ada banyak sekali hadiah. Hore, hore, hore. Ayo tunjukkan pada ibu. Tentu. Sekarang aku harus menyelinap keluar. Pencopet lokal melihat orang kaya di antrian. Dia seperti menginginkannya. Kamera konyol. Apa? Tidak saat aku berjaga. Waktunya kabur dari sini. Tunggu. Di mana dia? Sudah terlambat. Pencopet berhasil menyamar sebagai wanita pembersih dan petugas mengabaikannya. Fiuh. Hampir saja. Alien juga bertemu dengan orang yang tidak ingin mereka temui. Misalnya adalah Man in Black. Berhenti. Polisi antar galaksi. Aku menyerah. Jangan tembak. Alien yang licik mengulurkan terlalu banyak tangan dan membuat pria itu bingung. Apa? Hei, kau mau ke mana? Lepaskan aku. Karolin baru saja singkirkan mantannya seminggu yang lalu. Sekarang dia di toko yang sama. Bebas gluten dan laktosa. Ini bagus. Dia menyamar menjadi santa agar mantannya tidak melihatnya. Para siswa sangat gugup sebelum ujian. Seperti biasa, Sam tidak belajar dan dia sangat tenang dan percaya diri. Halo, kita adakan ujian hari ini. Aku akan bertanya. Aku, aku ingin menjawab. Tidak. Karolin. Kenapa aku? Tanyakan dia. Kali ini, Sam menyamar sebagai guru dengan sangat baik dan menghindari rasa malu di depan kelas. Para gadis sedang asik mengobrol di kafe sebelum mantan pacar Doroti datang ke sini. Kau baru saja putus dengannya. Ini trik mata-mata. Buatlah kuncir kuda. Pesta ini berjalan lancar. Tapi sepertinya para tetangga hilang kesabaran. Siapa yang akan membuka pintunya? Kau saja. Ini rumahmu. Polisi, buka sekarang. Orang-orang mengeluh. Itu polisi. Dan dia sangat marah. Teman-teman, aku tahu yang harus dilakukan. Ayo cepat. Halo, teman. Semuanya baik-baik saja. Dah. Apa itu? Hari ini, Doroti memutuskan untuk berbelanja baju baru daripada bekerja. Itu bosku. Ini sangat canggung. Dia tidak boleh melihatku. Hanya pahlawan super yang bisa menolongku. Bad boy, tolong aku. Aku datang, cantik. Ayo terbang. Freddy sedang pergi berbelanja dan bertemu dengan mantannya. Oh, tidak. Aku belum siap untuk ini. Sepertinya aku mempunyai ide. Apa kau lihat ini? Aku mencuri. Satpam di toko ini bekerja dengan cepat. Aku senang sekali melihatmu. Rencananya berhasil. Doroti tidak melihatnya. Seorang pencuri harus menyelinap seperti profesional agar tidak ketahuan. Ada yang datang. Ayo sembunyi. Apa yang dibawa Santa untukku? Saat anak laki-laki itu membuka kadu, pencuri itu menyelinap keluar. Pasangan ini mengalami malam yang spesial. Sepertinya mereka akan memberi kecupan pertama. Saudariku, apa kau di rumah? Astaga, itu kakakku. Carilah tempat sembunyi. Pohon palemnya terlalu kecil. Sofa terlalu rendah. Itu cara sembunyi yang buruk. Aku tahu. Ini Santa. Freddy yang malang. Kakaknya Carol ternyata benar-benar berat, tapi dia harus tetap beraktif. Freddy adalah murid ternakal di kampus. Setiap kali dia masuk kelas, kalian bisa mendengar ledakan dan kehancuran. Apa yang kau lakukan? Kau bisa membuat orang menjadi tuli. Bahkan, Profesor menderita karena triknya. Di mana dia? Beritahu aku sekarang. Kali ini, Freddy lolos tanpa hukuman dengan bantuan beberapa stiker. Doroti benar-benar ingin bertemu temannya. Tapi sayang, mantannya datang ke tempat yang sama untuk meeting. Apa kau mendengarku? Ya, maafkan aku. Aku tidak mengerti kenapa kau begitu lama mencapakannya. Hei, lihat ke sana. Dia hampir melihatku. Tapi sekarang aku aman. Sahabat ini tidak bisa memilih kue yang diinginkan. Oh, ayahku. Halo, anakku. Apa kabar? Freddy pasti belum siap untuk bertemu ayahnya. Pesulap jalanan sedang asik menghipnotis kasir toko. Tolong, kumohon. Aku harus menghilang. Bayar dulu. Cepatlah, tolong. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dan Freddy sedang berbelanja. Di mana dia? Fiu, aku di mana? Halo, belilah penyedot debu terbo kami yang keren. Dapatkan diskon besar-besaran, khusus hari ini. Freddy berakhir di dalam topi, tapi rencananya berhasil. Para siswa menyerahkan laporan mereka. Freddy satu-satunya yang tidak melakukannya. Hei, sobat. Lindungi aku. Kenapa? Aku Spider-Man. Aku punya urusan penting. Wow, tentu. Pergilah. Doroti dan Caroline sedang bersenang-senang di klub malam. Lihat, bukankah itu dia? Apa aku benar? Gadis itu menyadari kalau bartender baru itu mantannya yang menyebalkan. Oh, tidak. Hai. Tunggu sebentar. Dia tertipu. Ayo, tos. Itu mantanku yang gila. Kemarikan. Hai, apa kau di sini bersama Adele? Hai, aku sendirian. Aku sedang makan siang. Eh, baiklah. Apa dia sudah pergi? Hiu, hampir saja. Membagikan brosur adalah pekerjaan yang cukup sulit. Tidak ada yang mau mengambil brosur mereka. Oh, aku tahu. Ambillah brosur dan kau ambil satu. Tidak, kau duluan. Baiklah, terserah. Kalian suka cara lucu kami untuk menghindari orang? Beri komentar apa yang dilakukan ketika kalian bertemu dengan orang yang tidak diharapkan. Juga, berlanggananlah seluruh kami. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari Wahoo Wow Motion. Selamat menikmati. Selamat menikmati.